Intro Bertempat ruang rapat DPRD Poso pada Senin Siang 17 Mei 2021, puluhan orang perwakilan warga Kecamatan Lore bersaudara mendatangi gedung DPRD Poso untuk menyampaikan aspirasinya. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Poso Sikadema Peda bersama sejumlah anggota DPRD. Ketua Perwakilan Warga Kecamatan Lore, Sahir Sampeali di hadapan anggota DPRD Poso saat membacakan surat terbuka kepada Presiden Jokowi meminta agar segera turun tangan untuk hadir di Poso sehingga penuntasan sisa kelompok DPO Teroris Pimpinan Ali Kalora segera berakhir. Menurutnya selama kurun waktu 22 tahun, pelaksanaan operasi kelompok mujahidin Indonesia Timur di Poso oleh Polri justru tidak memberikan rasa aman terhadap warga. Khususnya petani bahkan korban dari warga sipil semakin bertambah sehingga jaminan keamanan warga jauh dari harapan. Selama kurun waktu 22 tahun, seluruh masyarakat Kepala DPRD Poso melalui masa surat karena hilangnya rasa aman dan tidak maksimumnya perlindungan negara terhadap masyarakat dan wilayah Kepala DPRD Poso sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi Kadema Pedai yang menerima langsung aspirasi tersebut berjanji akan menindaklanjuti dan meneruskan surat terbuka tersebut kepada Presiden RI Joko Widodo dan berharap dengan adanya surat tersebut penuntasan DPO kelompok Ali Kalora di Poso segera selesai. Pertemuan tersebut diakhiri dengan penyerahan dokumentasi lampiran surat terbuka dari perwakilan warga Lore ke DPRD Poso yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Poso disaksikan para anggota DPRD lainnya. Tim Liputan Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah